Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Imam Tantawi Salah satu mahasiswa S.E.K.I.P. Hamjang Ladi Program Study Pendidikan Matematika Saya disini akan berbagi ilmu tentang trik cara cepat akad pangkat 3 Harapan saya dengan adanya trik seperti ini Bisa dijadikan motivasi bagi siswa dan sisi Dalam meningkatkan mutu pendidikan yang lebih baik lagi Serta menciptakan pola pikir yang lebih kreatif Nah sekarang, langsung saja kita saksikan trik cara cepat akar pangkat 3 Baik, saya akan menjelaskan bagaimana cara mencari akar pangkat 3 dengan cepat Mungkin bisa dikatakan dalam hitungan detik Nah, dan perlu diingat Akar pangkat 3 yang saya akan jelaskan ini Adalah akar pangkat 3 yang bulat Yang hasilnya adalah cantik Maksudnya, tidak jelek Jadi, tidak menghasilkan bilangan yang desimal Atau bilangan yang sembrono Nah, langkah-langkahnya bagaimana Yang harus diingat Untuk mengerjakan akar pangkat 3 ini adalah Selalu ingat Langkah 1, 4, 6, dan 9 Ini yang perlu diingat Kemudian langkah berikutnya Lihat ini 1 pangkat 3 Itu berapa? 1 2 pangkat 3 Berapa? 8 3 pangkat 3 Berapa? 27 4 pangkat 3 Berapa? Itu sama artinya dengan 4 x 4 Kali 4 Itu sama dengan 64 Kemudian 5 pangkat 3 Berapa? 5 x 5 Kali 5 Itu 125 Dan seterusnya Nah Ini Adalah modal kita untuk mencari Akar pangkat 3 Bagaimana caranya? Kita langsung saja ke contoh Misalkan Akar pangkat 3 Dari 729 Berapa? Nah Bagaimana caranya? Kalau Soalnya itu Nilainya ratusan Atau puluhan Hasilnya itu Pasti 1 digit Nah Kemudian Kita lihat Satuannya 9 Kita lihat disini 9 itu ada disini Tidak? Ada kan? Berarti Jawabannya adalah 9 Nah Kemudian Misalkan lagi Akar Pangkat 3 Dari 64 Berapa? Nah Seperti yang saya katakan tadi Kalau Soalnya itu Nilainya ratusan Atau puluhan Itu pasti hasilnya Satu digit Nah Kemudian kita lihat 4 ini satuannya Nah 4 itu ada disini Tidak? Ada kan? Berarti disini Jawabannya adalah 4 Akar pangkat 3 Dari 64 Itu adalah 4 Nah Gampang kan? Nah bagaimana Kalau dia ribuan? Kita Contoh Misalkan Akar pangkat 3 Dari 1728 Nah Lo diingat Kalau ribuan Hasilnya itu Pasti 2 digit Beda dengan ratusan Dan puluhan Itu hasilnya Satu digit Nah Kalau ribuan Puluhan ribu Atau ratusan ribu Itu hasilnya 2 digit Nah bagaimana caranya? Pertama Sama Kayak yang tadi Kita lihat Satuannya Kita lihat disini 8 8 itu ada disini Tidak? Tidak ada kan? Nah Bagaimana caranya? Jadi 8 Ditambah berapa? Supaya hasilnya 10 Tambah 2 kan? Nah Berarti disini Hasilnya 2 Terus kemudian Kita lihat Ribuannya Ribuannya disini Kan? Satu Satu sebagai ribuan Lari kesini Kita lihat Kalau ribuan Disini kan satu Satu itu Berada di wilayah mana? Udah jelas kan? Satu pangkat 3 Itu sama dengan satu Jadi disini Jawabannya Satu Nah Akar pangkat 3 Dari 1728 Itu adalah 12 Nah Biar lebih jelasnya Kita Lanjut ke contoh yang lain Misalkan Akar pangkat 3 Dari 6.859 Nah Kita lihat Satu Satuannya disini 9 Nah 9 itu ada disini Tidak? Ada kan? Berarti Tetap 2 digit disini Berarti disini 9 Nah Kemudian kita lihat Ribuannya Ribuannya disini adalah berapa? 6 Kita lihat disini Nah 6 itu Berada di wilayah mana? Masih di wilayah Satu pangkat 3 kan? Karena Kalau kita ambil Dua pangkat 3 itu Hasilnya 8 Kelebihan Kita ambil yang Berdekati dengan 6 ini Berarti Wilayahnya masih Berada di satu pangkat 3 Jadi disini Jawabannya adalah Akar pangkat 3 Dari 6.859 Ini adalah 19 Nah Oke Kita Lanjut lagi Misalkan Akar pangkat 3 Dari 17.526 Nah Disini hasilnya Dua digit Kita lihat 6 Satuannya Nah 6 itu ada disini Ada kan? Disini 6 Nah Kemudian kita lihat Ribuannya Ribuannya disini berapa? 17 Nah 17 itu Ada di wilayah mana? Di wilayah Dua pangkat 3 kan? Karena Kalau kita ambil Dua pangkat 3 Itu Hasilnya kelebihan 27 Jadi kita Ambil yang mendekati Dengan 17 Berarti Dua pangkat 3 Jadi disini Adalah 2 Nah Akar pangkat 3 Dari 17.526 Itu adalah 26 Nah Oke Kita coba lagi Misalkan Akar pangkat 3 Dari 91.125 Nah Kita lihat Satuannya berapa disini Tetap disini Dua digit Kita lihat Lima Lima itu ada disini Enggak? Enggak ada Bagaimana caranya? Lima Ditambah berapa? Supaya hasilnya Sepuluh Tambah lima kan? Nah Berarti disini Lima Nah Kemudian kita lihat Ribuannya Ribuannya itu berapa? Sembilan puluh satu Sembilan puluh satu Itu ada di wilayah mana? Empat pangkat Tiga kan? Karena Kalau kita ambil Lima pangkat tiga Itu hasilnya 125 Kelebihan Jadi Kita ambil yang Mendekati Yaitu Empat pangkat tiga Di wilayah Empat pangkat tiga Jadi disini Hasilnya adalah Empat Nah Oke Gampang kan? Selamat mencoba Terima kasih Demikianlah video singkat Tentang trik Cara cepat Akar pangkat tiga Yang saya sampaikan Semoga bermanfaat Bagi kita semua Selamat mencoba Selamat mencoba Selamat mencoba Selamat mencoba Selamat mencoba